Penjualan semen Indonesia pada paruh pertama tahun ini turun menjadi 13,78 juta ton dari tahun sebelumnya 14,77 juta ton. Penurunan penjualan SMGR berimbas pada laba bersih semester 1 2019 menjadi 484,78 miliar rupiah. Laba bersih tersebut turun dibanding setahun sebelumnya 971,34 miliar rupiah salah satunya dampak tren perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik dalam dua kuartal terakhir. Penjualan semen Indonesia sebagian besar berasal dari segmen ritel namun sepanjang 6 bulan pertama tahun ini pembangunan perumahan ritel belum meningkat. Namun SMGR optimistis di semester kedua penjualan semen dapat kembali rebound sejalan dengan mulai membaiknya permintaan. Cukup oke ya, memang waktunya memang limit terbatas jadi fokusnya lebih ke arah pertanyaan itu ke arah demand, situation karena memang awal tahun itu agak slow bukan agak sih memang slow tapi kita mengharapkan recovery di second half kemudian tahun depan. Semester pertama memang biasanya slow dan milu dan sebagainya itu kan kecenderungnya untuk hold banyak investment yang behold tapi kita sekarang udah lihat udah apa namanya udah stable dan kita melihat recovery mungkin lebih ke arah di tahun depan.